Buk tak ingat jika Nagita Slavina hamil, Raffi Ahmad kepargok berniat goda artis cantik ini hingga diskakmat diberi wejangan, harus jadi suami yang baik. Raffi Ahmad kini tengah menanti kelahiran buah cinta keduanya setelah Nagita Slavina hamil. Kabar Nagita Slavina hamil ini tentu saja langsung disambut baik oleh keluarga besar Raffi Ahmad. Sebelumnya istri Raffi Ahmad itu disebut lebih sering menangis setelah Nagita Slavina hamil calon adik Raffi Ahmad. Raffi Ahmad mengatakan, Nagita tidak memiliki banyak keinginan di kehamilan keduanya. Sebaliknya, Raffi justru melihat Nagita Slavina semakin sensitif dan kerap menangis. Giki enggak ngidam, nangis terus, cengeng. Jadi hormonnya lagi naik turun kali. Ungkap Raffi Ahmad dikutip oleh kompas.com beberapa waktu lalu. Meski Nagita Slavina hamil, Raffi Ahmad beberapa waktu lalu sempat kepergok berniat koda artis cantik ini. Dikutip dari laman gridhype.id, saat sang istri hamil muda, belum lama ini Raffi Ahmad malah kepergok merayu aktris cantik Marsyanda di sebuah acara. Jiwa playboy bak mendarah daging. Sultan Andara itu pun langsung menjamu kehadiran Marsyanda secara khusus. Dalam acara The Cafe, Raffi Ahmad meminta untuk dibuatkan minuman spesial untuk Marsyanda. Namun rupanya ayah Rafatar itu gagal melancarkan aksinya pada Marsyanda. Eh, aku dengar gigi hamil lagi, tanya Marsyanda dalam video unggahan kanal Youtube Trans 7 Official pada Jumat 21 Mei 2021. Raffi Ahmad yang mendengar pertanyaan Marsyanda langsung menghela nafas panjang. Ya Allah, iya juga sih, kata Raffi Ahmad. Rigen sebagai co-host tak segan langsung menyindir Raffi Ahmad yang berencana akan merayu mantan istri Benka Syavani itu. Kenapa lemas semangat dong, jatuhnya diingatin ya, tanya Rigen. Tak menyangkal Raffi Ahmad pun akhirnya membenarkan pernyataan Rigen. Ia lantas mengalihkan topik pembicaraan dengan menanyakan kabar sang aktris. Sehat, gigi sudah dua bulan ya, kata Marsyanda. Dua bulan, makanya ini lagi biasalah, ujar Raffi Ahmad. Seolah mengerti apa yang dimaksud Raffi Ahmad, Marsyanda pun meminta pria 34 tahun itu untuk bersabar menghadapi sifat Nagita Slavina. Oh, gue tahu kalau lagi dua bulan masih suka sensi-sensi gitu, tutur Marsyanda. Makanya Raffi harus sabar, harus jadi suami yang baik, sambungnya. Terima kasih telah menonton!